Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau bagi informasi mengenai 10 ciri-ciri orang beraura negatif Dimana aura seseorang itu adalah karakter orang itu Aura seseorang menunjukkan karakter orang itu saat itu Dimana terdapat aura positif dan aura negatif Lalu, apa itu aura negatif? Aura negatif adalah aura dimana kita merasa Kalau kita itu tidak berguna, kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita tidak bisa, jadi kita itu menyalahkan diri kita sendiri Dan saya mau bahas 10 ciri-ciri orang yang beraura negatif Yang pertama, orang yang beraura negatif itu biasanya tidak bertenaga Apa maksudnya tidak bertenaga? Jadi orang yang auranya negatif, dia itu cenderung orangnya itu tidak bertenaga Cenderung orangnya itu males-malesan Malas-malasan Mau ngapa-ngapan itu rasanya malas Mau masak malas, mau kuliah malas, mau kerja malas Jadi rasanya itu kayak malas gitu Itu salah satu ciri Kalau auramu saat itu sedang negatif Jadi kamu itu merasa malas-malasan Tidak bertenaga Yang kedua Orang yang auranya negatif itu malas mandi Jarang sekali mandi Kalian pernah nggak merasain? Kalian punya teman, teman kalian itu jarang mandi Kadang dua hari sekali Kadang tiga hari sekali mandinya Dia itu jarang mandi Sampai baunya itu nggak enak Jujur ya Aku itu pernah, pernah punya teman Teman kenalan udah lama Dia itu temanku itu jarang mandi Sampai baunya itu perengus Baunya perengus, kulitnya itu kusam Itu menandakan kalau temanku yang itu, yang jarang mandi Dia itu auranya itu negatif Nggak baik gitu Lalu yang ketiga Orang yang auranya negatif Orang itu cenderung malas beribadah Seseorang kalau auranya negatif Dia itu akan malas ibadah Ogah-ogahan untuk ibadah Nanti kalau disuruh ke gereja Ayo kita ke gereja Kita ibadah raya setiap minggu gitu ya Rasanya males gitu Males ngapain harus ke gereja Main sama teman-teman enak Tidur enak Ngapain aku harus ke gereja gitu ya Jadi rasanya itu males gitu Orang kalau auranya negatif Dia itu males beribadah Disuruh ibadah Males gitu Untuk apa ibadah Enakan main Enakan nge-game Jadi rasanya males Lalu yang keempat Orang Yang auranya negatif Orang itu akan cenderung tell me Kalian tahu ya tell me Tell me adalah singkatan dari Telat mikir Jadi orang Kalau auranya negatif Orang itu akan telat mikir Kalian pernah punya teman nggak? Teman kamu itu telat mikir Tell me Yang lain sudah membahas Masalah Besok Masalah besok Entah masalah mau kemping Atau kemana besok Dia belum kepikiran Tiba-tiba saat semuanya sudah selesai Dah kelir Tiba-tiba dia mau bahas lagi Bahas tentang kempingnya Telat mikir Pikirannya tuh Nol Dia tuh gubluk tau nggak? Gubluk dia Telat mikir Itu salah satu orang yang auranya negatif Dia tuh telat mikir tell me Lalu ciri-ciri yang kelima Biasanya sering mimpi buruk Orang yang auranya negatif Sering kali dia mimpi buruk Kenapa dia sering mimpi buruk? Mimpi buruk itu dikarenakan Aura-aura negatif dia Yang mengundang Mengundang Makhluk-makhluk gaib yang negatif Untuk masuk ke dalam mimpi dia Jadi dia sering mimpi buruk Karena apa? Karena aura negatif dia Lalu yang ke-6 Yang ke-6 Orang Yang auranya negatif Biasanya orang itu mudah stres Kalian tau ya stres Kalian tau ya stres Orang yang auranya negatif itu mudah stres Mungkin karena tertekan Karena merasa tidak mampu Tidak bisa Merasa putus asa Kayak merasa kayak ditindas Dia tuh stres Dia stres Gak normal Ag normal tuh Jadi orang Yang auranya negatif dia tuh udah stres Stresnya tuh bukan stres gila ya Stresnya tuh Stresnya tuh kayak stres putus asa gitu Kayak stres putus asa Dia nyalain dirinya Dia merasa gak mampu Merasa gak bisa Jadi dia tuh stres Karena apa? Karena dia merasa tidak bisa Tidak mampu Dia stres dalam putus asa Lalu yang ketujuh Orang yang auranya negatif Dia tuh orangnya cenderung mudah sakit Kok bisa? Orang yang auranya negatif Orang itu akan mudah sakit Bila mana penyakit itu datang Karena apa? Imunitas diri Imunitas diri Ketebalan tubuh Itu menurun drastis Perilaku dia yang kemproh Jorok Mengundang penyakit Kondisi lingkungan dia yang kotor Membuat dia tuh mudah terkena penyakit Mudah sakit Lalu yang kedelapan Lalu yang kedelapan Yang kedelapan Orang Yang auranya negatif Itu biasanya orangnya tuh sering melamun Hayo Dari kamu Kalian semua Siapa yang sering melamun? Jadi dia tuh sering melamun Gak ada yang dipikirkan apa-apa Dia cuma melamun gitu aja Gak mikirin apa-apa Pikirannya tuh kosong Dan yang melamun Itu tanda Kalau auramu itu negatif Lalu yang kesembilan Orang yang auranya negatif Itu orangnya sering sekali marah-marah Aku pernah kenal Orang tuh sering marah Hampir setiap hari Marah-marah terus Orang lain sering terkena marahan dia Jadi orang yang auranya negatif Itu orangnya tuh sering marah-marah Emosian marah-marah Mudah tersinggung Mudah marah Itu orang yang auranya negatif Lalu yang kesepuluh Orang itu kalau auranya negatif Dia tuh terkadang bicara sendiri Dia bicara sendiri bukan karena dia gila Bukan karena dia Udah gak waras ya Bukan karena dia gila Tapi dia tuh bicara sendiri karena apa? Dia putus asa Kalian pernah lihat film gak? Kalau orang sedang putus asa Merasa gak bisa Merasa gak mampu Gak punya apa-apa Kadang dia bicara sendiri Kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa? Kenapa aku gak bisa? Padahal aku sudah bersusah payah loh Aku sudah melakukan ini itu Kepada dia Kenapa dia gak pernah menghargai saya? Apa kekurangan saya? Saya sudah memaksimalkan usaha saya untuk dia Kenapa dia selalu berbuat seperti itu? Kenapa dia tidak mau menerima saya? Padahal saya udah berbuat yang terbaik untuk dia Jadi Orang Yang auranya negatif Dia tuh Nidah Bicara sendiri Bicara sendiri Kenapa? Putus asa Putus asa salah satunya dalam cinta Udah berbuat yang terbaik untuk kekasihnya Kekasihnya masih saja nolak Jadi dia putus asa Ngomong sendiri Ngoceh sendiri Itu tanda Aura mu negatif Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini